hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di hari ini aku mau share buat pemula ya basic banget sih sebenarnya tips naikin followers di tiktok kemarin banyak banget yang minta di kasih tipsnya sesuai dengan konten aku gitu sesuai dengan yang udah aku cobain gitu pernah kayak gini ternyata manjur buat naikin followers nah pertama kita akan masuk dulu ke profile nah ini adalah pengikut di akun aku ya yang skincare ini akun kedua akun pertama itu di fashion nah yang drastis kenaikannya cepet itu di akun skincare ya tips yang pertama yang memang menurut aku tuh cara kayak gini tuh lumayan bekerja gitu atau lumayan memang bikin naikin followers kita yang pertama tentukan dulu target audiens nah contoh ini akun aku kan ini skincare nah di skincare ini rata-rata yang follow aku itu berarti orang-orang yang memang butuhin skincare skincare jadi kayak butuhin promo-promo skincare kemudian aku itu biasanya nge-share produk-produk yang murah tapi oke gitu untuk digunakan gitu nah kalian bisa lihat ya ini adalah followers yang baru masuk 51 menit ini 6 jam yang lalu 9 jam yang lalu 10 11 jam 16 jam jadi setiap hari tuh bakalan ada terus gitu yang follow di akun aku nah untuk aktivitasnya juga ini beberapa aktivitas jadi kayak yang mengunjungi profile kita tuh kalian bisa lihat ya ini banyak gitu jadi kayak setiap hari tuh bakalan ada terus yang follow dan mengunjungi profile kenapa kok bisa begitu berarti target audiens yang aku share yang aku apa namanya yang aku yang ada gitu ya di akun aku itu sesuai dengan apa yang mereka butuhin pokoknya target target audiens itu penting banget contohnya nih kayak produk-produk yang udah api api di mereka berarti otomatis mereka akan follow ke akun kita ya target audiens di aku itu rata-rata produk-produk murah tapi oke gitu misalnya produk promo-promo yang seperti itu kemudian untuk tips yang kedua kalian harus buat konten yang menarik contohnya nih konten yang menarik versi aku sih sebenarnya ya kalau versi aku konten yang menarik itu pertama produknya lagi promo plus yang kedua harganya tuh lagi harga murah ya ini adalah beberapa konten yang kemarin banget promo dan sepertinya sih bikin orang tertarik dan juga videonya dibikin menarik ini contoh ya aku buat video filling jil kayak gini aku play di tangan tapi disini tuh kayak apa namanya lebih mudah untuk mengangkat sel-sel kulit mati gitu tuh aku bikin promonya kayak gini ini dan kalian bisa lihat ya feedback dari penonton atau hasil FYP ini kalian bisa lihat ya ini dua video FYP kemudian kalau ini baru banget share kemarin ada lagi yang FYP ini 3500 6000 7000 dan masih banyak lagi di bawah-bawah video ini masih loading ya banyak yang FYP videonya tentang ini ini adalah produk yang lagi happening dan memang lagi menarik gitu pada saat itu seperti itu ya pokoknya kalian harus mengemas si produk itu menarik gitu loh jadi banyak yang CO dan banyak yang follow juga ke akun kalian karena kan kalau misalkan mereka nggak tertarik nggak mungkin dong follow akun kita gitu kemudian nah ini yang aku bilang ya ini yang FYP tadi kemudian bisa dibantu dengan menggunakan hashtag ya yang ketiga yang ketiga hashtag penting nggak sih ya penting-penting karena itu bisa membantu FYP juga kita coba lihat kalau ini sih yang menjawab pertanyaan kadang aku nggak pakai hashtag contoh ya nah misalnya FYP bio aqua kemudian kita lihat lagi contoh yang lagi aku pakaiin hashtag ini misalnya FYP Madam G kayak gitu pokoknya hashtag membantu banget untuk bikin akun kita berkembang nah jadi ini adalah video yang kemarin ini juga sama tuh ini FYP di 12 ribu dan tetap pakai hashtag ya hashtagnya kemarin aku tulis FYP dan produknya Madam G ini tembus banyak banget tayangan profilnya nanti aku lihatin ya tayangan profile yang masuk pada saat aku promosiin produk ini ya terus yang selanjutnya buat konten yang mengikuti trend kekinian maksud trend kekinian tuh kayak gimana maksudnya itu kalau karena akun aku itu kan membahasnya di skin care yang yang dimaksud kekinian ya yang lagi booming yang lagi happening contoh feeling gel yang kemarin kemudian sekarang tuh ada masker seat mask kayak gini ini juga banyak yang FYP kita scroll ke bawah tuh 1200 lumayan lah ya penontonnya tembus tapi masih banyak di bawah yang FYP itu sampai 21 ribu kemudian ada yang 84 ribu juga ada yang sampai 18 ribu ya ini adalah salah satu contoh kalau misalkan akun aku itu lagi mengikuti trend produk-produk tertentu kalau misalkan akun kalian fashion ya ngikutin trend fashion juga gitu misalnya yang lagi booming yang lagi happening apa seperti itu ya terus yang selanjutnya biasanya aku tuh ikutin waktu prime time jadi maksudnya upload si videonya itu ngikutin waktu terbaik menurut kamu misalnya di jam istirahat atau misalkan di jam malam misalnya dari jam sorry di jam 6 sampai jam 9 malam misalnya waktu-waktu prime time itu waktu-waktu yang bagus banget gitu buat kita upload si video ini karena memang kadang ada beberapa video misalnya aku asal upload di jam-jam tertentu itu kadang misalnya cuman tembus 29 cuman tembus 95 tapi kan ini aku uploadnya memang malam ya jam 11an mungkin orang udah pada istirahat juga kali di jam segitu tapi ada beberapa video yang pas banget aku upload di waktu prime time yang sampai FPP banyak ini tuh ya 12.000 13.000 padahal produknya sama videonya juga kadang aku re-upload sama ini juga sampai 59.000 sampai 5.700 ini sampai 277.000 ya rata-rata ini waktu prime time jadi kayak waktu istirahat misalnya jam 1 siang atau kadang misalnya jam sorry jam 6 malam jam 7 malam ya jadi waktu kayak orang tuh lagi scroll tiktok deh di jam-jam segini gitu kita akan lihat analisanya ya analisa itu maksudnya berapa orang sih yang mengikuti ini 159 dalam waktu 7 hari ya tapi kalian bisa lihat disini tayangan videonya itu sampai 805 kalau kemarin sampai 1,6 juta ya tampilan profile berarti ini yang mengunjungi aku gitu nah sebenarnya ini bisa kalian bisa lihat ya adanya kenaikan dari si grafiknya gitu tuh ini udah banyak juga ya yang apa namanya yang mengunjungi profile kemudian yang follow dan lain-lain ini dari 7 hari terakhir kita akan lihat dari 28 hari terakhir tapi sebenarnya belum 28 ya kan si tiktok baru buka sekitar 1 minggu lebihan nah kayak gitu ini kontennya nih ini konten video popular nih pengikut nih kita akan lihat pengikutnya pengikut neto nih di 396 34% pria 66% ini pada saat dibuka tiktok ya jadi kayak nggak 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 apa ya maksudnya tuh nggak all in dari awal misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 nggak usia juga bisa dilihat kemudian ini untuk waktu paling aktif tuh kalian bisa lihat disini juga ya pokoknya seperti itu ya untuk naikin followers atau yang terakhir ini paling ampuh juga lakuin live streaming setiap hari biasanya live streaming paling kenceng banget paling cepet banget untuk naikin followers ya live streaming karena kan karena aku targetnya itu live streaming nggak terlalu digencar-gencarin karena kebetulan waktunya yang nggak sempet jadi aku di vite-vite kayak gini tapi awal-awal itu aku lakuin live streaming dan followersnya drastis naiknya ya jadi buat kalian nih yang mau dapet followers tinggi cepet harus live streaming karena itu bener-bener lumayan bikin followers naik drastis seperti itu ya oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan jangan lupa follow juga akun aku yang baru dan see you on my next video bye bye selamat menikmati terima kasih